Sama sih, kita juga gak perlu gitu saingan film bagus banyak, siapa tau malah kita main bareng. Iya bener. Positifin aja. Pengalaman di Sevilla dong? Apa yang kesan yang paling menyenangkan di sana atau pengalaman paling unik? Di Sevilla aja tuh, mereka kota yang budayanya tuh udah ratusan tahun malah, jadi kita jalan kemana pun ada sejarahnya gitu. Jadi seru gitu. Dan juga kita pas waktu luang bisa jalan-jalan, kita ngeliat ini semua, dan kalau kangen rumah gitu, kangen Indonesia, mama yang dia kemarin bawa cini. Aku bawa banyak buat makanan, karena aku picky banget kan buat makanan, dan di sana pun aku gak terlalu banyak yang bisa dimakan, lebih banyak yang aku buat sendiri gitu. Tapi kalau untuk di sana ya, gimana ya, kita tiap jalan dikit aja ada sesuatu yang bikin, wah keren banget nih kota. Jadi semuanya berkesan sih buat aku di sana. Selama break kalian ngunjungin tempat apa aja di sana, selama break. Karena tadi sempat di Sevilla sempat jalan-jalan juga. Di Sevilla itu gak terlalu besar ya kota, jadi kalau kita jalan-jalan paling yang di area katedral itu itu aja udah kayak banyak jalan kecil. Kita jalan, itu udah ilang deh. Gak tau keluarnya kemana, soalnya jalan-jalan semua sama ada di situ. Bisa beli oleh-oleh kayak dari postcard sampe hal-hal yang cuma bisa dibeli di Sevilla gitu. Tapi selain di situ, kita gak ke kota lain, kita sekalian di situ aja. Pernah kesasar gak? Waktu jalan-jalan gitu, katanya kan jalannya mirip segini. Aku pernah kesasar sekali soalnya apa, kota abis, ilang, terus akhirnya nyari-nyari, nyari-nyari. Selalu barengan kalau jalan di sana? Iya gak selalu. Kalau ke toilet kan bisa. Iya. Tapi kan katanya lagi sampai 0 derajat ya? 0 derajat enggak sih, tapi lumayan ingin banget. Beda banget lah. Terus gimana tuh kamu adaptasinya? Aku adaptasi dengan makan-makanan pedas jadi anget. Jaketnya tebal deh. Lumayan. Kamu Rebecca bawa makanan apa aja dari Indonesia mamanya? Banyak sih sebenernya. Ah, rendang deh. Rendang itu bukan apa yang bawa. Pokoknya aku bawa kayak sambal cumi, ada ikan nasi, gitu-gitu deh. Beras juga? Asalkan rumah. Iya, bawa beras. Soalnya beras mereka beras kita berbeda. Bawa mie instan juga. Banyak deh, setengah koper makanan deh kayaknya. Ada lagi? Emang doain ikan nasi nih ya terakhir? Iya. Indonesia banget. Indonesia banget. Terus kayak emang suka buat asin dan gak bisa makan kalau kayak gak pedas. Teman-teman Bedia, thank you.